Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Wasi Latuna berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita Wasi Latuna Media Berbagi Ilmu Sahabat pada video tutorial kali ini kita akan Mempresentasikan bagaimana menginstall main delay pada laptop kita Langkah yang pertama adalah kita aktifkan Ketikkan Chrome kita pada menu Google kita ketik kata main delay Setelah ketemu kita klik enter atau kita tekan search pada Google kita Setelah tampil di layar kita ada website main delay.com Kita klik dan kita akan diarahkan pada halaman main delay.com Kemudian kita atur pengaturan konfirmasi pilihan saya Setelah itu disini pada layar yang tampil ada download main delay desktop for Windows Ada yang menggunakan Linux Kebetulan pada layar atau pada laptop saya ini saya menggunakan Windows Baik kita klik download main delay desktop for Windows Setelah kita tekan download di layar kiri bawah ada tanda bahwasannya ada proses pendownloadan Ada proses pendownloadan Kita tunggu Proses pendownloadan sesuai dengan kapasitas atau kecepatan data kita dan kapasitas laptop yang kita pakai Baik proses download hampir selesai Selanjutnya kita akan menunggu sampai finish sampai selesai pendownloadan Baik pendownloadan selesai Baik sahabat setelah selesai kita mendownload aplikasi tadi Kita buka aplikasi yang sudah terdownload Kita klik buka Kita tunggu Akan ada kotak dialog penginstalan Selanjutnya kita klik next kemudian klik install Sekali lagi kecepatan penginstalan sesuai dengan kapasitas laptop kita masing-masing Kita tunggu beberapa saat sampai muncul kata finish atau selesai Setelah ada muncul kata finish kita klik finish Baik selanjutnya kita lihat pada desktop kita bahwa aplikasi mendele sudah terinstall Kemudian kita coba buka kita lihat hasil dari penginstalan kita Di sini adalah aplikasi mendele yang sudah kita install Kosong belum ada referensi yang kita pakai karena masih baru Sahabat langkah selanjutnya setelah kita menginstal Kita daftarkan email kita pada server mendele.com Kita klik create account Kita siapkan email kita dan kita siapkan rencana password kita Kita masukkan email yang akan kita daftarkan pada aplikasi ini Di sini saya masukkan washi latuna Kemudian selesai kita masukkan emailnya Kita akan klik continue Kita tunggu sebentar Kemudian kita tulis nama yang akan tertera pada akun mendele kita Di sini saya tulis Abdul Qadir Pada kolom family name Anda bisa memasukkan nama salah satu keluarga Anda Kemudian pada kolom password Anda buat password yang sangat sulit Sehingga orang lain tidak bisa menggunakannya Tentunya jangan lupa untuk menyimpan kata password pada file rahasia Anda Di sini ada tiga kotak Itu menunjukkan kekuatan password Password yang saya masukkan tingkatannya sedang Kemudian kita klik selanjutnya Continue to mendele Kemudian kita tunggu proses selanjutnya Kalau pendaftaran sudah selesai Kemudian kita klik continue to mendele Selanjutnya pada akun kita Sudah ada nama yang kita buat tadi Ini menunjukkan bahwasannya Registrasi email kita di mendele sudah berhasil Setelah kita mendaftarkan akun di mendele Selanjutnya adalah kita klik titik tiga yang ada di atas Klik fitur lainnya Kemudian klik ekstensi Akan muncul halaman berikutnya Kemudian kita klik garis tiga yang ada di atas kiri Pocok kiri Kemudian kita klik buka chrome store Akan muncul halaman baru Pada kolom searching kita isi dengan kata mendele Kemudian kita enter Kita tunggu tampilan mendele Yang akan muncul setelah kita ketik kata kuncinya Kita klik mendele web importer Kemudian kita klik gambarnya Kita klik tambahkan ke chrome Disini akan ada proses pendownloadan Dan kita klik yang sesuai dengan pilihan kita Akan ada proses pendownloadan di bagian bawah Sampai selesai Ketika sudah selesai di pojok kanan atas Akan ada keterangan mendele web importer sudah terpasang Kita lihat di pojok kanan atas Setelah selesai Maka kita buka dulu aplikasi mendele kita yang sudah kita install Kemudian kita aktifkan di Kita sinkronkan dengan microsoft word Kita klik tool Kemudian kita klik install ms word plugin Ada keterangan disini bahwasannya microsoft word kita aktif Kita close atau kita tutup dulu Kemudian kita ulangi kembali Kita klik tool Kemudian kita klik install ms word plugin Kita klik yes Dan akan ada keterangan bahwasannya Citation plugin for microsoft word sudah terinstall Kita klik ok Ketika sudah klik ok Maka ini sudah mengkoneksikan dengan microsoft word kita Selanjutnya para sahabat kita akan melihat di microsoft word kita Apakah sudah terkoneksi dengan mendele yang telah kita atur sebelumnya Kita buka microsoft word kita Kita tunggu sampai terbuka Untuk mengecek mendele apakah sudah terinstall atau belum Kita bisa mengeceknya pada menu referensis Di sana akan kita ketahui Pada menu referensis akan kita ketahui apakah mendele sudah terinstall terkoneksi atau belum Kalau sudah di sana ada keterangan Insert situation Gambarnya adalah Icon mendele Ada open mendele dan seterusnya Itu artinya Kita sudah berhasil Terima kasih Telah menyaksikan video tutorial ini Apabila ada masukan Atau Hal yang bisa kami lakukan untuk membantu sahabat Jangan lupa komentar di bawah video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih